Intro Oke selamat pagi CLCC Saya mau ajak kita berdoa sekali lagi Kami bersyukur oleh karena kami beruntung Kami dimiliki oleh Tuhan Kami bukan sekedar memiliki Tuhan Tapi kami adalah orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan Kami percaya bahwa Ada rancangan Tuhan yang sangat spesial atas hidup kami Itu sebabnya pagi ini Nyatakan rancanganmu itu buat kami Roh Kudus Kalau bukan engkau yang mengajar kami Maka kami tidak akan pernah bisa berubah oleh firmanmu Itu sebabnya pagi ini kami bersyukur untuk pengurapan yang bekerja Bahkan sedang bekerja pagi ini Untuk sungguh-sungguh menjadikan mata hati kami terang Membuat kami sungguh-sungguh bisa menangkap isi hati Bapak buat kami Terima kasih tolong kami Roh Kudus Supaya kami bisa mengalami Yesus secara pribadi pagi ini Di dalam nama Yesus setiap kita yang mengasihi Tuhan Sama-sama katakan Amin Pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Bisa minta tolong PowerPointnya ditayangkan Judulnya mungkin agak kontroversi Judulnya adalah kecanduan Yesus Mungkin ada beberapa saudara yang sudah setuju dengan pemilihan kata ini Tetapi Setelah saya merenungkan betapa pentingnya Kita semua ini mengalami kecanduan Yesus Nah Mengapa ini penting? Ada satu kebenaran yang saya pikir setiap kita harus akui Bahwa Yang berbahaya dari dosa adalah Dosa memang benar-benar menawarkan atau menjanjikan Kenikmatan Mungkin selama ini kita mencoba menyadarkan orang yang sedang berdosa Lalu kita Mengajak untuk orang ini bertobat dan segera bertobat Karena kita tahu bahwa Dosa itu punya daya hancur yang hebat Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Mengapa banyak orang percaya masih tetap hidup di dalam dosa Karena ternyata sebenarnya dosa menawarkan kenikmatan Itu tidak bisa dipungkiri Bahwa dosa menawarkan kenikmatan kepada manusia Nah itu sebabnya mengapa ada banyak orang percaya Yang sudah percaya Tuhan Yang sudah memiliki Tuhan atas kehidupannya Tetapi masih kompromi terhadap dosa Kita akan belajar pagi ini kenapa dan bagaimana jalan keluarnya Ketika saya renungkan statement ini Saya diingatkan Tuhan Di dalam Amsal fasal 27 Ayat yang ke 7 Amsal fasal 27 ayat yang ke 7 Firman Tuhan berkata bahwa Orang yang kenyang Menginjak Nginjak madu Tetapi Bagi orang yang lapar Perhatikan kata itu Tetapi bagi orang yang lapar Segala yang pahit Itu dirasakan manis Di dalam terjemahan bahasa Indonesia Sehari-hari diterjemahkan Kalau kenyang Madu pun ditolak Tetapi kalau lapar Yang pahit pun terasa enak Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup Ayat ini kembali diterjemahkan Bagi orang yang kenyang Madu sekalipun hamba rasanya Tetapi apabila ia lapar Apapun akan dimakannya Jadi dengan kata lain Bahwa mengapa ada banyak orang Yang sebenarnya tahu secara mental Bahwa dosa itu berbahaya Bahwa dosa itu menghancurkan Karena ternyata sebenarnya Mengapa kita lari Menjadikan dosa sebagai pelarian kita Karena sebenarnya kita sedang alami Kelaparan dan kekosongan secara batin Itu sebabnya ketika saya merenungkan ini Tuhan menyingkapkan bahwa Kenikmatan dosa Hanya dapat dilawan oleh Kenikmatan Tuhan yang lebih hebat Keindahan dunia Sebenarnya hanya dapat dikalahkan Oleh keindahan Tuhan Jadi kalau sodara Tidak sungguh-sungguh mengalami Kenikmatan Tuhan Sodara tidak akan pernah bisa Berkata tidak kepada dosa Yang menawarkan kenikmatan kepada sodara Nah masalahnya ada banyak orang-orang percaya Yang diap minggu sudah datang ke gereja Pertanyaan yang saya mau ajukan pada pagi ini Adalah bukankah apakah sodara hadir atau tidak Tapi apakah dalam keseharian sodara Sodara mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak Karena ketika kita mengalami Tuhan Di titik itu kita mengalami kenikmatan Yang lebih hebat Dari kenikmatan yang dosa tawarkan Saya datang dengan beberapa anak rohani Dan salah satu dari anak rohani saya yang datang Itu punya masa lalu yang gelap Sehingga perlu ceritakan Masa lalu yang gelapnya seperti apa Tapi gelap-gelap sekali Sama satu hari Dia ikut kebaktian Antar pacarnya Dan disitu dia ngalami Dia bersaksi kepada saya dan saya tidak akan pernah lupa Statementnya dia bilang begini Ini loh Sebenarnya yang saya cari selama ini Yang saya pikir saya temukan di seks Saya temukan di yang lain-lain Tapi ternyata ini yang saya cari selama ini Pagi ini kenapa ada banyak orang Kristen Yang sudah mengaku diri Kristen Tapi masih tetap kompromi terhadap dosa dalam kesehariannya Karena ternyata kita belum mengecap Sungguh-sungguh kenikmatan Tuhan Itu sebabnya betapa pentingnya kita bertumbuh Bukan cuma hanya sekedar percaya Tuhan Tapi kita pribadi secara pribadi mengalami Tuhan Mengalami realita Tuhan Dan di titik itu saya sering katakan Tidak ada tempat yang seindah hadirat Tuhan Tidak ada tempat yang seindah hadirat Tuhan Saudara mungkin bisa keliling dunia Dan menemukan tempat-tempat yang paling indah Tetapi percayalah Tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan Bahkan tidak ada kenikmatan di dunia ini Selain yang lebih hebat Daripada kenikmatan hadirat Tuhan Pagi ini izinkan saya bertanya kepada saudara Seberapa saudara menikmati Tuhan Karena itulah yang menentukan apakah saudara bisa berkata tidak Terhadap godaan dosa Terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini mengincar hati kita Pagi ini Ada satu poin lagi yang saya mau kembali jemaat renungkan Kembali ke powerpoint Bahwa hal yang perlu dipahami bahwa semakin kita mengenal seseorang Maka semakin kita mengenali kelemahan-kelemahannya Percaya saudara? Buktinya Ketika saudara menikah Saudara menikah dengan satu keyakinan Tapi banyak orang ketika setelah menikah dan mulai bergaul dengan pasangannya Ada beberapa orang dan mayoritas orang Aduh saya sekarang baru tahu Ternyata, 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 ternyata Karena ternyata semakin kita mengenal seseorang Mungkin sebelumnya mungkin saudara sangat kagum sama orang itu Tapi begitu saudara mulai dekat, saudara mulai bergaul Saudara mulai melihat kelemahan-kelemahannya Tapi ada satu hal yang saya mau katakan kepada saudara Bahwa semakin kita mengenal Tuhan Maka semakin kita bertumbuh dalam kegaguman dan rasa cinta terhadapnya Ini bedanya Kalau kita semakin mengenal orang Semakin terbuka kelemahannya Tetapi semakin kita mengenal Tuhan Maka semakin kita terbuka tentang kelebihan Kelebihannya Nah itu sebabnya Saya ingin untuk saudara mulai meredefinisi ulang Tentang kasih mula-mula Karena seringkali ada banyak orang yang berkata Ayo kita hidup dengan kasih yang mula-mula Maafkan saya Satu kali Tuhan singkapkan kepada saya Bahwa kita gak bisa hidup dengan kasih mula-mula Nah kasih mula-mula itu selalu kembali kepada Alkitab Yaitu dalam Wahyu fasal 2 ayat 2 sampai 5 Wahyu fasal 2 ayat 2 sampai 5 Firman Tuhan berkata Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu Aku tahu Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tapi yang sebenarnya tidak demikian Perhatikan selanjutnya Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar Dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenalalah Namun demikian Aku mencela engkau Apa yang disela? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula Yang semula Sebab itu ingatlah Betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya Jika engkau tidak bertobat Nah kewaktu saya merenungkan ini Perintah untuk kembali ke kasih mula-mula Itu perintah bagi orang yang sudah jatuh Sudah bisa paham sampai disini? Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Jemaat di Ephesus yang telah jatuh Mereka belum jatuh secara dosa Dosa Apa ya? Dosa-dosa Yang mencolok mata Tapi hati mereka Sudah tidak sama Tuhan Dan itu sebabnya Tuhan melihat Kondisi hati mereka telah jatuh Bahkan amat dalam Itu sebabnya Tuhan bilang Balik lagi Ke kasih mula-mula yang pernah kamu alami dengan Tuhan Tetapi Ada hal yang saudara harus perlu pahami Bahwa ternyata Kalau saudara sungguh-sungguh bergaul sama Tuhan Kasih doa saudara jauh lebih hebat dari kasih mula-mula Waktu saudara pertama kali ngalami Tuhan Itu namanya cinta mula-mula Jelas Saudara baru ngalami Tuhan Saudara ngalami penerimaan tanpa syarat Saudara ngalami pengampunan Saudara merasa kasih Tuhan begitu hebat Tapi saya mau katakan kepada saudara Kalau saudara terus bertumbuh Kasih saudara pasti jauh lebih hebat dari kasih mula-mula Nah hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara Bahwa Ternyata Pengalaman cinta mula-mula Itu hanyalah seperti sampel food dari Tuhan Saya ulang Pengalaman cinta mula-mula Seseorang dengan Tuhan Itu hanyalah seperti sampel food dari Tuhan Nah mengapa ini penting? Karena saya melihat bahwa banyak orang percaya Berhenti puas Menikmati sampel food dari Tuhan Yaitu pengalaman cinta mula-mula kita Dan tidak bergerak lagi ke langkah berikutnya Itu sebabnya banyak kali kita akhirnya menjadikan cinta mula-mula sebagai nostalgia Dulu waktu saya cinta mula-mula sama Tuhan Kita menjadikan cinta mula-mula sebatas kenangan manis Padahal sebetulnya tadi saya katakan Semakin saudara kenal Tuhan Semakin saudara jatuh cinta sama Tuhan Itu yang benar Masalahnya saya melihat banyak mayoritas orang Kristen yang tidak bertumbuh dengan cinta mula-mulanya Padahal setelah waktu saya berdoa Tuhan singkapkan bahwa ternyata pengalaman cinta mula-mula dengan Tuhan itu seperti sampel food Tuhan sedang memberi tes Apa ya? Tester Dimana saudara mencicipinya Masalahnya banyak orang Kristen menikmatinya Tapi tidak bertumbuh ke next level Next levelnya apa? Coba lihat Saudara pernah ke supermarket? Saudara pernah ditawari untuk mencoba beberapa sampel makanan? Pertanyaan saya Kenapa saudara diberi sampel? Diberi gratis untuk saudara makan? Jawabannya sederhana Tujuannya untuk customer memberi produk yang sesungguhnya Saya berharap saudara bisa ikuti Emang karena baiknya perusahaan sama saudara Saudara dikasih suruh coba gratis? Tidak Itu promosi Dimana waktu saudara coba dia bilang Ini enak Apakah tujuan dari perusahaan itu cuma sebatas Saudara bilang Ini enak? Tidak Tujuan dari perusahaan Untuk memberi saudara kesempatan untuk mencicipi Adalah untuk saudara membeli produk yang sesungguhnya Nah banyak orang Kristen tadi saya katakan berhenti di titik Ini enak Banyak orang percaya berhenti di titik mempuas dengan Tuhan itu memang baik Tetapi pertanyaan saya adalah Apakah tujuan Tuhan cuma sebatas itu? Coba lihat ayat ini Kalau saudara lihat di dalam Matius 13 ayat 44 Firman Tuhan berkata Bahwa hal kerajaan sorga itu Seumpama harta yang terpendam Di ladang yang ditemukan orang Lalu dipendamnya lagi Jadi waktu orang itu menggali dan menemukan harta terpendam itu saya mau tanya Orang itu kira-kira kaget enggak? Kaget Ini bagus sekali Pertanyaannya Apakah berhenti di titik mengagumi keindahan harta itu? Tidak Tujuan Tuhan membuat saudara mengalami pengalaman first love dengan Tuhan Adalah saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu hebat ternyata Tetapi Tuhan mau saudara enggak berhenti di titik itu Sudah bisa paham sampai disini Orang itu setelah mulai mengagumi keberhargaan dari harta ini Dia katakan oleh sebab sukacitanya Karena dia melihat betapa bernilainya harta itu Kita katakan oleh sebab sukacitanya Pergilah ia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Yang kedua Sadarkah saudara bahwa kata kuncinya adalah harta terpendam itu Harta yang terpendam di ladang yang diketemukan orang Yang kedua Kalau saudara lihat Baca ayat selanjutnya Maka kembali ditemukan Matius 13 ayat 45 sampai 46 berkata Demikian pula hal kerajaan sorga Sumpah sama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Kalau zaman sekarang itu mencari batu akik Lagi tren Lalu apa yang terjadi Saudara Sumpah sama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah diketemukannya Mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi Menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu Banyak orang percaya Begitu ngalami kerajaan sorga Berhenti di titik kagum Tapi tidak next Menjual seluruh miliknya Untuk bisa mendapatkan harta yang sesungguhnya Kenapa ada banyak orang percaya Cuma nostalgia sama cinta mula-mula Karena sebenarnya kita berhenti di titik Kita puas Kita ngalami Tuhan Tapi tujuan Tuhan bukan cuma membuat menyentuh hatimu Tujuan Tuhan supaya engkau Mau menjual seluruh milikmu Untuk bisa mendapatkan dia Pertanyaan saya Pernahkah saudara berpikir Bahwa kedua orang itu Tidak akan pernah menemukan kebernilaian dan keberhargaan Kalau mereka tidak menggali dan mencari Coba lihat kembali lagi ke perumpamaan pertama Harta yang terpendam Ditemukan orang Berarti orang itu bukan sedang jalan-jalan loh saudara Orang itu lagi gali Tidak tahu mungkin mau tanam pohon Atau apa Tapi ada tindakan menggali Dia bisa ketemu harta terpendam Bagaimana orang itu bisa menemukan mutiara yang sangat berharga Dia mencari Pertanyaan yang saya mau ajukan adalah Pernahkah saudara berpikir bahwa keberhargaan sesuatu akan berubah nilainya Jika kita menemukan hal yang lebih berharga lagi Karena waktunya cepat Maka saya harus cepat Sadarkah saudara Bahwa Paulus adalah contoh seorang yang kecanduan Yesus Kalau ada orang Yang dicatat dalam Alkitab yang begitu kecanduan Yesus Menurut saya orang yang bernama Paulus Kalau saudara telusuri biografi dari Rasul Paulus Ternyata keradikalan dari Rasul Paulus Hanyalah akibat Dari pengenalan Pengenalan yang akan pribadi Yesus Maafkan saya Ada banyak pemimpin gereja, penghotbah, guru-guru Pendeta-pendeta yang menurut saya Pendekatannya kurang tepat Kita ajar jemaat untuk radikal Saya mau katakan Radikal itu bukan hasil pengajaran Radikal itu hasil daripada sebuah pengalaman Makanya saya sedih ketika ketemu sama pemimpin-pemimpin Yud yang teriak-teriak di mimbar Radikal buat Yesus Pertanyaan saya gimana dia bisa radikal Kalau dia gak sungguh-sungguh ngalami kenikmatan dengan Yesus Capek Banyak Yud leader capek loh Sampai serak suaranya Karena radikal capek frustasi Karena semakin diteriaki Jemaat sangat tidak radikal bahkan Kalau kita kembali Bahwa ternyata keradikalan dari Rasul Paulus Itu hanyalah akibat ketika dia ngalami Tuhan Nah coba kita lihat dalam Alkitab Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 Perhatikan Filipi pasal 3 ayat 7-8 Firman Tuhan berkata Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Boleh kalau saya ganti dengan keuntungan itu sesuatu yang berharga buatku? Dulu itu aku menghargai sesuatu Sekarang hal itu kuanggap rugi karena Kristus Masih ingat statement saya sebelum ini? Coba perhatikan Keberhargaan sesuatu Keberhargaan sesuatu akan berubah nilainya jika kita menemukan hal yang lebih berharga lagi Waktu kita belum ketemu Yesus Uang itu berharga sekali Waktu orang belum ketemu Yesus itu titel gelar itu berharga sekali Tapi ketika seseorang ketemu Tuhan dan tahu betapa nilainya Tuhan Maka cara pandang kita yang dulu kita anggap itu berharga Sekarang kita temukan ada yang ternyata yang jauh lebih berharga Coba kembali ke point ini Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Malahan Ini radikal banget orang ini Segala sesuatu Segala sesuatu dalam hidupku Kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Akibat dia jumpa dengan Tuhan dan dia terbuka matanya Betapa bernilainya dan berharganya Tuhan Tiba-tiba cara perspektifnya terhadap keberhargaan yang dia miliki selama ini berubah total Bahkan yang lebih gila menurut saya kecanduan Paulus sama Yesus adalah membuat gila gini Oleh karena dialah Aku telah melepaskan semuanya itu Saya mau tanya Saudara baca baik-baik Ayat ini gak bilang dilepaskan loh saudara Oleh karena dialah aku telah dilepaskan dari semuanya Tidak Oleh karena dialah aku telah melepaskan Berarti itu intervensi Tuhan atau keputusan pribadinya Keputusan pribadinya Waktu dia mengalami Tuhan Waktu dia mulai lihat ada nilai yang sangat bernilai dari Tuhan Dia sadar bahwa ternyata keberhargaannya dalam hidupnya mulai berubah Oleh karena dialah Aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Saudara ini kasih Tuhan Kalau saudara dalam hidupmu uang itu sangat berharga Gak heran Itu cuma membuktikan bahwa kau belum kenal Tuhan sungguh-sungguh Kalau yang paling berharga buat hidupmu itu semua yang bersifat jasmani Saya tidak bisa salahkan saudara Karena saudara belum mengenal betapa bernilainya Tuhan dalam hidupmu Tokoh-tokoh revival Tokoh-tokoh hamba Tuhan yang amat hebat dan luar biasa yang dicatat dalam sejarah Ketika mereka lakukan semua keradikalannya Orang-orang di sekitarnya sangat tidak mengerti dan memahaminya Karena mereka belum melihat apa yang dilihat oleh orang ini Saya lanjutkan Kembali ke perpoin Prinsip bayar harga Saya baru disingkapkan Tuhan beberapa hari lalu Bahwa ternyata prinsip bayar harga Itu bukan hal apa yang harus kita lakukan Tetapi hal apa yang harus kita lepaskan dan tanggalkan Paulus bilang Aku telah menemukan betapa bernilainya Tuhan Itu sebabnya waktu itu dia bilang aku ingin memiliki Tuhan Sudah bisa paham sampai disini Tadi saya katakan Pengalaman cinta mula-mula itu seperti saudara dikasih sampel food Lalu saudara bilang ini enak Saya pengen beli Kalau saudara pengen memilikinya Ada yang harus saudara bayar Nah konflik batin dalam pemikiran saya Bertahun-tahun lamanya Karena pelajaran kasih karunia Itu seringkali konflik dengan bayar harga Sampai roh kurus menyingkapkan kepada saya berapa hari lalu Bahwa ternyata bayar harga Itu bukan hal apa yang harus kita lakukan Tapi apa yang harus kita lepaskan dan tinggalkan Nah saya akan buktikan disini Bagaimana dengan ayat ini Ibrani fasral 12 ayat 1 dan 2 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menginginkan kita Marilah kita menanggalkan beban dan dosa Saudara mau ngalami Tuhan lebih lagi Ada harga yang harus dibayar Harganya apa Bapak Ibu Apa puasa 40 hari 40 malam Tidak Ada hal-hal yang harus kita lepaskan Tadi pagi Saya diingatkan kisah ini Orang yang bayar harga untuk mendapatkan Tuhan Menurut saya salah satu contohnya adalah orang ini Benny Hinn menulis dalam buku Yang berjudul Catherine Kuhlman Benny Hinn menjelaskan tentang biografi dari Catherine Kuhlman Dia bilang begini Sejak Catherine Kuhlman menikah dengan Bureau of Waltrip Dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang tragis Betapapun kerasnya dia berusaha mencari alasan untuk keputusannya Kebenaran mencengkram hatinya bagaikan catut Karena keinginannya sendiri yang keras kepala Dia telah menyimpang dari panggilan Tuhan Titik balik kehidupannya terjadi pada minggu siang di pinggir Los Angeles Setujuh tahun setelah pernikahan yang salah itu Dalam kata-katanya sendiri Catherine berkata kepada sahabatnya Jamie Buckingham Tidak seorang pun yang akan bisa mengetahui sakitnya kematian Seperti yang kurasakan ini Karena cintaku kepadanya melebihi dari cintaku pada hidup ini Dan selama beberapa waktu aku mencintainya melebihi cintaku pada Tuhan Akhirnya ku katakan kepadanya bahwa aku harus pergi Tuhan sama sekali tidak pernah melepaskanku dari panggilanku yang mula-mula Aku tidak hanya hidup bersama suamiku Aku pun harus hidup dengan hati nuraniku dan keyakinan dari roh kudus itu Hampir tidak tertahankan lagi Aku lelah karena berusaha membenarkan diri sendiri Aku lelah Mungkin saudara sebagian tidak tahu kenapa pernikahan ini salah Karena dia menikahi duda cerai Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara tertarik Saudara nanti cari biografi dari Catherine Kuhlman Bahwa ternyata di satu titik dia sedang dipakai Tuhan waktu itu Dan di titik itu dia ketemu sama satu pria ganteng, gagah Di titik itu dia jatuh cinta Dia tahu bahwa ternyata hamba Tuhan ini gak beres sebetulnya Karena cintanya Dia tabrak Dia nikahi Tujuh tahun Pertanyaan saya Bukankah dia sedang memberikan telah dan bayar harga itu apa? Untuk dia bisa mendapatkan Tuhan Ada hal yang harus dilepaskan Dan ditinggalkan Maafkan saya Mayoritas banyak orang Kristen jaga jarak aman sama Tuhan Jauh juga enggak Dekat juga enggak Kita tahu kalau deket-dekat sama Tuhan bahaya Bahayanya apa? Karena seringkali dia akan minta Apa yang menguasai hati kita Bahayanya apa? Karena seringkali dia menaikkan standar kekudusan kita Bahayanya apa? Karena kita tahu semakin kita dekat dengan Tuhan Ada tuntutan Itu sebabnya banyak orang Kristen mengambil jarak ini Jangan deket-dekat sama Tuhan Bahaya Tapi tolong jangan jauh-jauh Kalau terlalu jauh Berkatnya enggak nyampe sama hidupmu Itu sebabnya pagi ini Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ternyata Tuhan mengizinkan saudara Mengalami di cinta mula-mula Sebagai tester Untuk saudara bisa ngalami Ternyata ada yang lebih bernilai Ada yang lebih nikmat dari dosa Ada yang lebih bernilai dari dunia Tapi masalahnya apakah saudara mau ngambil keputusan Dan bilang aku ingin dapatkan Tuhan lebih lagi atau tidak Masalahnya ada banyak orang bilang Saya ingin Tuhan Tapi kita enggak mau Ada yang kita lepaskan Dan ada yang kita tinggalkan Satu kali saya enggak pernah lupa Di komunitas Cirebon Ada satu orang Yang kita muridkan waktu itu Dia bilang Saya ingin bertumbuh lebih lagi Tapi enggak bisa-bisa Lalu apa yang terjadi Waktu Saya sharing itu Tiba-tiba Saya bilang gini Bapak mau bertumbuh lebih lagi Siap enggak ada harga yang harus dibayar Kalau dengar harga yang harus dibayar Kan kita mikir Bayaran berapa pak Bukan itu masalahnya Membayar harga adalah Kerelaan melepaskan sesuatu Lalu apa yang terjadi Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya Berani enggak lepasin Kebiasaan rokok itu Diam saudara Saya enggak bilang Merokok itu masuk tenaga Tapi menurut saya Rokok itu beban Jangan tertuduh Kalau saudara masih merokok Jangan tertuduh Tuhan cinta perokok Tapi saya punya joke Kalau saudara merokok Hati-hatilah Nanti saudara kaget di sorga Karena begitu saudara masuk ke sorga Ada tulisan Area no smoking area Ini saudara kaget Itu saja Itu saja Pagi ini Pagi ini Untuk Catherine mendapatkan Tuhan Lebih lagi Dia harus bayar harganya Ada hal yang harus ditinggalkan Ada hal yang harus dilepaskan Saya tidak bisa beritahu Kepada saudara apa Yang harus ditinggalkan Dalam hidupmu Untuk bisa mengalami Tuhan Lebih lagi Saya percaya roh kudus Sedang berbicara Di hati kita masing-masing Mungkin Hal yang perlu kita tinggalkan Dan yang perlu kita lepaskan Itu sangat berbeda-beda Tapi Tuhan tahu Bahwa ternyata Hal-hal itu seringkali Telah mengambil tempat Tuhan Di hati kita Itu sebabnya Paulus berkata Aku mau Yesus Itu sebabnya aku Aku anggap semuanya sampah Bagaimana saudara Bisa tinggalkan sesuatu Bagaimana saudara Mau membuang sesuatu Kalau saudara Tidak menganggap sampah Saudara pernah ketemu Satu kali saudara Beres-beres rumah Dan ada banyak benda-benda Yang memenuhi ruangan saudara Dan rumah saudara Mau dibuang Masih sayang Tapi Tapi harus Harus dibuang Pernah ketemu Buka lemari saudara Dan pingin baju lebih lagi Tapi ternyata gak ada tempat Maka ada yang harus dibuang Nah bagaimana saudara Bisa membuang itu Kasih ke pembantu Atau kasih ke orang Ketuang beca Atau apa Kalau saudara Tidak terlebih dahulu Menganggap itu sebagai sampah Saudara bisa paham Sampai disini Begitu saudara bilang Walaupun waktu saudara Ngasih ke orang itu Sebetulnya jujur Masih ada rasa sayang gak Sama barang itu Seringkali masih ada Aduh sayang Tapi saudara harus Rala lepaskan Apa rahasia Rasul Paulus Bisa mendapatkan Tuhan lebih lagi Dalam hidupnya Sampai dia kecanduan Yesus Karena dia bayar harganya Pertanyaan saya Apakah saudara Mau bayar harganya Kembali ke PowerPoint Narkoba Membuat orang Menjadi gelap mata Betul itu Rela melakukan Apa saja Menjual Apa saja Untuk Demi mendapatkannya Repot sekali Kalau kita punya Anggota keluarga Yang kena kecanduan Narkoba Barang di rumah Bisa habis Gelap mata mereka Pertanyaan saya Kalau narkoba Bisa bikin orang Gelap mata Apakah Tuhan Tidak bisa membuat Orang gelap mata Harusnya Tuhan Lebih Dari itu Tuhan telah Membuat Paulus Gelap mata Sama dunia ini Gelap mata dia Karena dia telah Menemukan harta Yang sesungguhnya Kalau saudara Lihat Waktu Paulus Berkata itu Dia berkata Di Filipi Pasal 3 Ayat 7 Sampai 8 Tetapi Itu tidak Dikatakannya Waktu pertama kali Dia jumpa Tuhan Bisa paham gak Sampai disini Jadi pertumbuhan Pengenalannya Akan Tuhan Ternyata dia Ngalami pertumbuhan Itu sebabnya Tadi saya katakan Semakin saudara Kenal dia Semakin saudara Tahu betapa Bernilainya dia Dalam hidupmu Pertanyaan saya Apakah pengenalan kita Akan Tuhan Mengalami pertumbuhan Karena di dalam Filipi 3 Ayat 10 Berkata Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan Dalam menderitaannya Dimana aku menjadi Serupa dengan dia Dalam kematiannya Saudara perhatikan Filipi 3 Ayat 10 Dalam terjemahan Amplified Bible Perhatikan kata ini For my Apa saudara That's what my purpose is Saya tertarik dengan kata ini That I might know him That I might progressively Ada kata progressive Jadi bukan cuman stagnasi Bukan cuman ngalami Tapi ada progressnya Tadi saya katakan Semakin saudara kenal Tuhan Semakin saudara kagum sama dia Semakin saudara kenal Tuhan Semakin saudara jatuh cinta sama dia Nah apa yang terjadi Dia katakan That I might progressively Become more deeply And intimately Saya tertarik dengan kata itu More deeply Pertanyaan saya Saya tidak tanya Berapa lama saudara jadi Kristen Berapa lama saudara jadi Anggota jemaat Celsisi Saya tidak tanyakan itu Itu gak ngubah apa-apa Tapi yang mau ngubah adalah gini Apa kau bertumbuh dalam Mengenalan akan dia Bagaimana mungkin kau bisa berkata Tidak sama dosa Kalau kau tidak bertumbuh Dalam pengenalan akan dia Bagaimana mungkin kau berkata Aku pilih Tuhan daripada uang Kalau kau belum kenal Sungguh-sungguh dia Seorang yang radikal itu Sukar dipahami orang Kenapa? Coba sudah lihat Filipi 3.15-16 ini Filipi 3.15-16 ini Karena itu Marilah kita yang sempurna Berpikir demikian Berpikir bahwa Tuhan itu segalanya Tuhan itu luar biasa Dan semuanya sampah Tapi Paulus itu bijak Dia tahu Ini bicara sesuatu yang pribadi Itu sebabnya dikatakan Karena itu marilah kita Yang sempurna berpikir demikian Dan jikalau lain pikiranmu Tentang salah satu hal itu Hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu Tetapi baiklah tingkat pengertian Yang telah kita capai Kita lanjutkan Menurut jalan yang telah Kita tempuh Jadi Paulus bilang begini Buat aku Dunia ini sampah Yesus segalanya Aku telah melepaskan Jemaat di Filipi Yang dengar itu Mayoritas belum tentu Bisa terima Itu sebabnya Paulus bilang gini Kalau engkau Tidak sependapat dengan aku It's okay Gak apa-apa Satu yang aku titip pesan Lanjutkan aja Lanjutkan saja Jalan yang telah kita tempuh Saya ambil contoh Kalau sebentar saya pulang Ke Cirebon Saya mengambil jalur Saya ada dua mobil contohnya Sampai Jatinangor Saya menemukan ternyata macet parah Saya telepon sama teman saya Yang baru menyusul 20 menit kemudian Saya bilang hati-hati Macet parah Dia telepon saya Dia bilang begini Apa yang dikatakannya Mana macet Jalan mulus Lancar Daripada saya berdebat Saya cuma bilang gini Disitu lancar Terusin aja Nanti kamu akan tahu Yang saya bilang Itu benar Saya bisa paham sampai disini Berapa banyak Waktu kita ketemu Sama orang-orang percaya Kita bilang Tuhan itu segalanya Dia itu berharga sekali Kita harus lepaskan semuanya Kita harus belajar Radikal buat Tuhan Buat mereka yang belum Mengalami pengenalan akan Tuhan Sampai di titik kita Gak bisa ngerti Makanya Jangan dikotbain mereka itu Jangan diintimidasi Cuman himbaw aja Terusin aja Kalau engkau terusin Jalan sama Tuhan Engkau akan sampai Di titik ini Saya mau katakan Keradikalan itu Ternyata butuh proses Saudara Kalau hari ini Buat saudara Uang jauh lebih berharga Dari Tuhan It's okay Saya cuman titik pesan satu Lanjutin kenal dia Kecanduan narkoba Hanya akan menghancurkan hidup Tapi kecanduan Yesus Itu justru menjadikan hidup Lebih hidup Saudara tau Kalau saudara Sungguh-sungguh mengalami Tuhan Saudara akan mengalami Kecanduan sama dia Hadirat Tuhan itu Nagih saudara Jadi jangan berani-berani Masuk hadirat Tuhan Nagih Kalau saudara gak siap Repot nanti Kalau saudara benar-benar Mau alami dia Saya peringatkan Jangan nyesel Karena begitu Saudara mengecap Tuhan Saudara akan mengalami Kenikmatan tingkat tinggi Dan saudara akan Kecanduan sama dia Doa saya Jemaat Selsisya Jemaat yang menikmati Tuhan Jemaat yang radikal It's okay Kalau saudara masih belum bisa radikal hari ini Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan tertekan Jangan terintimidasi Saya cuma titip pesan Lanjutkan tingkat Pengertianmu hari ini Jalan dengan Tuhan terus Engkau akan sampai ke satu titik Dimana bilang Itu yang Pak Andri bilang Ternyata benar Itu yang Pak Andri bilang Itu ternyata benar Itu sebabnya Kradikalan bukan untuk diperdebatkan Tapi kradikalan adalah untuk dinikmati Dan dialami Selamat Bertumbuh Dalam kradikalan Saya mau lanjutkan nanti Di kebahagiaan kedua Tapi saya percaya Hari ini Tuhan sedang tabur sesuatu Yang bernilai kekal dalam hidup kita Mari kita bangkit berdiri Kita berdoa Buat saya Apa yang membuat sorga berharga Itu karena ada Tuhan disana Ada banyak orang Hanya mengingini Tuhan di kekekalan Tapi tidak sungguh-sungguh mengingini Tuhan Di kekiniannya Pagi ini Saya impartasikan Kecanduan saya Terhadap Yesus Kepada saudara Dia sangat berharga Bagaimana mungkin Saudara bisa radikal Bagaimana mungkin Saudara bisa melepaskan Sesuatu Kalau saudara belum menemukan Yang lebih berharga dari itu Pagi ini Jangan bangga dengan pengalaman Cinta mula-mulamu Apakah kau bertumbuh Dalam rasa sayangmu Sama Tuhan Pagi ini Apakah Tuhan Memiliki hatimu Itu pertanyaan Tuhan Kepadamu pagi ini Tuhan Hanya engkau Yang kami ingini Hanya Yesus Hanya Yesus Terima kasih Terima kasih.